Eh, Eda, kau sudah lapor SPT belum? Berapa pajak yang kau bayar rupanya? Belum bayar, ta. Kalau kau bayar-bayar ngonohaniku, kanak gunanya ke Awai Dewi, paling ngonoh kiyo naik Awai Dewi bayar. Sang suku yang ngomong pajakiku lho. Jangan juga nata Eda ini. Yah, habis. Hasil labnya kurang bagus. Saya sarankan ibu segera rawat inap. Bisa pakai PPJS kan dok? Bisa. Selamat datang, Bu. Isi pertamuk ya, Bu? Pertalite. Apa, Bu? Pertalite. Pertalite? Tengok. Nanti kita bisa. Tengok... Tengok... Tengok. 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 Tengok dan kichi-tengok. Tengok. Tengok. Tengok dan kini. Buku untuk itu. Tengok. Hanya, Oh. Buku sama. Tengok. Tata, banyak sekali loh manfaat dari dana pajak yang tidak kita sadari, namun dapat kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali Tata, dana pajak yang terkumpul akan dikelola dan dialokasikan untuk berbagai program pemerintah, seperti dana pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan, dan juga berbagai program lainnya. Lalu bagaimana sih caranya agar kita yang ikut merasakan manfaatnya ini dapat turut Andir berkontribusi? Caranya diawali dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP saat telah mempunyai penghasilan. Kira-kira sulit nggak ya kalau daftar NPWP? Tentu saja sangat mudah. Kawan pajak tinggal mendaftarkan diri secara online melalui kanal registrasi DCP dan ikuti setiap langkahnya. Mulai 1 Januari 2024 mendatang, NIC akan secara otomatis diimplementasikan menjadi NPWP. Sedangkan kawan pajak yang saat ini telah memiliki NPWP dapat melakukan pemadana NIC secara online. Hal ini dilakukan untuk penyederhanaan proses administrasi perpajakan, sehingga semua data dan layanan akan lebih terintegrasi dalam satu nomor identitas. Namun kawan pajak tidak perlu khawatir ya, tidak semua kawan pajak yang memiliki NIC wajib membayar pajak. Selain ketentuan yang berlaku, hanya kawan pajak yang memiliki penghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Terus kalau sudah punya NPWP nih, dan misalkan ada pajak yang harus dibayar, gimana caranya? Jasa biar pajak keliling! 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 Yang pasti tidak dibayarkan ke dia ya, apalagi ke petugas pajak. Kawan pajak dapat menyetorkan pajak dengan terlebih dahulu membuat kode biling melalui kanal djponline.pajak.go.id. Setelah biling pajak dibuat, kawan pajak dapat melakukan penyetoran pajak melalui bank persepsi, ATM, internet banking, mobile banking, dan kantor pos. Nah, jadi kawan pajak jangan khawatir ya, karena semua pajak yang dibayarkan oleh kawan pajak akan masuk ke kas negara untuk kemudian dihimpun dan dialokasikan kepada masyarakat. Nah, jadi nggak ada tuh ceritanya uang pajak masuk ke kantong petugas, apalagi untuk kepentingan pribadi. Kantor pelayanan pajak terus melakukan perbaikan diri dan mengembangkan berbagai fasilitas guna meningkatkan kualitas layanan kepada kawan pajak. Tentunya, semua layanan di kantor pajak gratif tidak dipungut biaya. Dan yang terakhir, jangan lupa, lunasi pajaknya, awasi penggunaannya. Terima kasih. Terima kasih. Saya pasti. Terima kasih telah menonton